Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mengaku tidak akan mengandalkan black box untuk menginvestigasi jatuhnya pesawat Air Asia KZ8501 di Sulat Karimata Ahad lalu. Hal itu diungkapkan investigator KNKT Tosani Yoso, yang ditemui di kantor kepolisian daerah Jawa Timur, Sabtu 3 Januari 2015. Dalam setiap aksiden itu black box ditemukan kan, ada yang tidak terbaca, mungkin ditemukan tapi tidak terbaca juga ada. Jadi banyak sekali acara investigasi. Saat ditanya lebih lanjut soal sejauh kemana hasil investigasi KNKT terhadap pesawat yang mengangkut 125 penumpang ini, Tos masih belum bisa menjelaskan banyak. Analisis dari radar track misalnya, lalu banyak aspek lah. Atau semua aspek itu kita, dari operasional, maintenance, dari operasional, maintenance, human factor, semua kita terbicu. Oke, yang itu sudah ada hasil Pak? Nggak bisa kita menyembuhkan dari sepotong-sepotong, nggak bisa. Harus semua. Dan ini memakan waktu cukup lama investigasi, nggak bisa seminggu, dua minggu. Hingga kini bangkai pesawat dan black box Air Asia masih belum ditemukan. Namun, Badan Sar Nasional menyebut telah menemukan dua potongan benda yang diduga merupakan bagian pesawat Air Asia tersebut.